Cinta yang seperti hal biasa kepada lawan jenis, itu abnormal, abnormal, normal Yang saya akan bahas, cinta yang melahirkan suatu ketak iman Penting ya, saya menarakan ini penting Saya bisa mengartikan ke dalam kaedah usul Al-asnufil khidmah al-mahabbah Dasar dari khidmah itu adalah cinta Cinta yang bagaimana? Kita contohkan Cinta yang dengan khidmah itu adalah cinta yang mana kita mencintai dari seseorang Atau apapun, atau beda, atau tempat yang mana hal itu mempunyai suatu jasa Kita contohkan kepada orang tua Kita pasti kepada orang tua tak, 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 tak Karena orang tua telah melahirkan kita Cik, lamun etep dan dilahirkan Kalian semua tidak dilahirkan Kalian bisa menikmati makanan Jadi karena hal itu Kalian bisa takdim Yang mana ketakliman itu berdasar dari cinta Begitu juga kepada pesan-pesan Yang tadinya kalian sebelum datang ke sini tidak tahu menjadi tahu Kalian tahu Tidak tahu tentang agama Islam Menjadi tahu Kalian belajar menjadi tahu Ada sebuah jasa yang dilahirkan oleh para masai-masai Kita dikesan Iya nyambungkan aja pelantikan ya Ayo Tadi saya katakan bahwa Kalian perlu adaptasi Bukan sentri baru saja Caranya adalah Dengan mengaktualisasikan Merealisasikan Cinta kalian Dengan sebenarnya kepesan Cik, lamun Ayah hadis Ayah hadis Anu Dikisahkan seperti dia Ketika Ada seseorang Yang ingin masuk Islam Akan tetapi tidak Dia tidak mau Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk Seperti zina Mabuk-mabukkan Kata Rasul Sehingga dia ingin bertemu Dengan Rasul Sehingga kalah Perasaannya dengan penasaran Sehingga dia masuk Islam Apakah Kata Kata Seseorang itu Rasul Apakah Saya boleh Melakukan Perkuatan-perkuatan Yang dahulu itu Apakah Tadi Allah Rasul Jangan Ber Bo Ho Ketika Si Rasul itu Akan melakukan Sesuatu Dosa Zina Dia memikirkan Ketika Nyabi Ketika Papanak Sarang Rasul Apakah Bisa Nggak Bong Tak Lagun Jalama Ada keboga Rasa cinta Pak Rasul Cik Pasti Nggak Bong Nggak Bong Jadi Ketika Ada Sesuatu Cinta Dalam Ketak timan Ada Sesuatu Komitmen Jadi Rasul Memegangkan Komitmen Kepada Raja Secara Halus Itu Langsung Mulah Meneng Tetapi Menangkat Komitmen Jangan Ber Bong Kalian Juga Datang Ke Besatren Sudah Mempunyai Komitmen Peraturan Peraturan Besatren Jadi Bukan Hanya Seketar Mencium Tangan Para Kiai Kita Tetapi Belakang Kalian Membawa HP Atau Melanggar Peraturan Atau Mengejek Guru-guru Kan Banyak Banyak Yang Sebenarnya Banyak Katanya Cinta Katanya Tak Nah Itulah Menjadi Modal Kalian Datang Kembali Ke Besatren Menjadi Modal Yang Utama Kalian Datang Kembali Ke Besatren Dan Menjadi Modal Kepada Ketua Kamar Yang Baru Anggota Anggota Minang Asrama Yang Baru Sebagai Tanggungjawab Kalian Membuktikan Bahwa Kalian Itu Adalah Seseorang Santri Yang Berkomitmen Di Besatren Kartus Tidak Saya Tunggu Janji Kalian Bahwa Kalian Rindu Besatren Tercipta Saya Sangat Mengir Seketika Ketua Diwangsantri Tadi Sudah Ngobrol Kekasih Kurikmah Kudang Ketika Mari Banyak Yang Ngobrol Secara Sunat Tuluh Cik Terhint Jalan Pak Terhint Ketika Ngobrol Anak Eh Taka Manusia Biasa Sudah Ken Buruh Kalian Tanya Seperti Itu Buktikan Bahwa Kalian Itu Benar-benar Mencintai Besatren Insya Allah Lewat Sana Banyak Kebarokahan Kebarokahan Yang Kalian Akan Rasakan Entah Itu Apa Dari Ilmu Entah Apa Itu Dari Harta Insya Allah Pasti Datang Kebarokahannya Sangat Banyak Tidak Perlu Di pesanan Tidak Perlu Terus Di Kelas Tetapi Hati Mencacimagi Justru Yang Itu Tidak Akan Berhasil Baik Baik Terakhir Terakhir Saya Mengucapkan Selamat Kepada Ketua Kama Dan Bidang Bidang Asrama Yang Baru Insya Allah Akan Dirang Sekarang Muka Dibacakan Sekarang Mohon maaf Atas Kekorangannya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Lord Ketua 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 Ketua